Selesai di Desember, tapi kita akan percepat di Oktober 2024 ini. Presiden Jokowi Dodo menghadiri peletakan batu pertama atau Groundbreaking Paralympic Training Center di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah pada Jumat 8 Maret. Pusat pelatihan Paralimpiade ini dirancang untuk meningkatkan prestasi atlet-atlet Paralimpiade Indonesia. Dalam sambutannya, Presiden Jokowi mengatakan, pembangunan pusat pelatihan seluas 8 hektare yang menelan biaya Rp409 miliar ini telah lama dilencanakan. Bernada di Kelurahan Delingan, Kecamatan Karanganyar, ditargetkan selesai pada tahun ini. Sarana olahraga yang dibangun ini berstandar internasional bagi para atlet penyandang disabilitas. Saya harap training center untuk atlet-atlet Paralimpiade ini nantinya dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk berlatih, memotivasi, dan agar kita semuanya giat berlatih mencetak prestasi yang lebih baik. Sementara itu, Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Dito Aritijo menambahkan, pusat pelatihan Paralimpiade ini merupakan hadiah atas prestasi Atlet National Paralimpiade atau NPC di kancah internasional. Pembangunannya juga menjadi kebanggaan masyarakat Indonesia. Jadi ini kita sangat bahagia karena ini merupakan salah satu sejarah dalam olahraga Indonesia dan ini juga kita bisa melakukan secara internasional karena Asia nampaknya selain Indonesia baru Korea yang memiliki ya Pak. Dan ini kita dalam rangka mengapresiasi juga awan-kawan atlet dari NPC maupun NPC sendiri dimana kita tahu SEA Games hat-trick tiga kali dan kemarin peraihan ASEAN Games ini sejarah karena terbanyak dan tertinggi. Tikatnya di luar kita pulang rumah. Kelanggang olahraga di pusat pelatihan ini akan dilengkapi dengan berbagai fasilitas seperti kolam renang, lapangan atletik, badminton, dan menembak. Selain itu gedung asrama dengan dua menara berlantai lima yang berkapasitas 188 kamar. Dari Karanganyar, Jawa Tengah, Danika Priyani, Kantor Berita Antara, Mewartak.